Hai kalau ini kan video URL ini link link video channel link video yang mau kita kampanyain ya bosku ya Nah ini durasi-durasinya kalian sesuaikan misalnya kita balik lagi ya tunggu nah misalnya videonya ini kita lihat ya Halo bosku welcome back my channel bosku assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gua di Palevi channel bosku apa kabar kalian semua bosku semoga kalian baik-baik aja ya semoga yang lagi menjalankan ibadah puasanya lancar sampai dengan hari kemenangan ya bosku ya Oke bosku bener tanpa banyak bahasa bahasih banyak bacot ya usb kali ini gua mau bagiin trik ya trik atau tutorial Bagaimana cara memasang kampanye di view grip nah perhari ini ini udah ada perubahan di view grip caranya ya Hai kenapa ini caranya sangat penting ini berkaitan nanti munculnya di analis di analistik kita itu munculnya nanti apakah dia sumber penelusuran YouTube atau hadiah eksternal yang siap kalau kalian salah setting otomatis deh bakalan masuknya sumbernya ke eksternal ya bosku ya kalau eksternal itu dampaknya apa dampaknya performa channel kalian itu kurang bagus ya bosku ya Nah mau tahu caranya bagaimana settingannya di view grip yang baik dan benar menurut pengalaman gua ya bosku ya ini update-an per hari ini sebelumnya yang bisa kita intro dulu ya bosku ya let's go ya Terima kasih telah menonton Oke bosku, kita langsung aja ke tutorial dan caranya bosku ya Pertama kalian masuk dulu ke akun viewgrave kalian ya bosku ya Nah terus langsung kalian ke kampanye bosku Nah bagi kalian yang belum tahu informasi ini, ini informasi sangat berguna banget Nah bagi kalian pengguna viewgrave, kenapa? Kalau kalian gak merubah settingannya, video kalian gak bakalan ditonton atau view member viewgrave ya bosku ya Karena settingannya ini berubah total ya bosku ya Oke langsung aja gue contohin gue praktekin ya bosku ya Nah disini kan, disini ada beberapa kampanye yang gue pasang ya Langsung kita edit Nah disini kan ada pilihannya ini campaign detail Nah ini terserah kalian mau tulis kalian tulis nama channel kalian atau nama judul video kampanye kalian silahkan ya bosku ya Kalau ini kan video url ini link video channel Link video yang mau kita kampanye ini ya bosku ya Nah ini durasi, durasinya kalian sesuaikan Misalnya kita balik lagi ya Tunggu Nah misalnya videonya ini kita lihat ya Total video ini durasinya berapa menit sih Oke ini totalnya 4 menit 46 detik ya bosku ya Kita balik lagi kesini Nah kalian harus pasang durasinya itu Jangan melebihi durasi kampanye video kalian ya Ini kan 4 menit Kalau kalian pasangnya 5 menit ya mubazir ya Mubazir coin kalian ya bosku ya Dan jangan juga pasang kampanye nya durasinya singkat banget ya bosku ya Ini hitungannya dalam 60 detik ya 60 detik itu sama dengan 1 menit ya Nah setelah disitu Nah disini rahasianya itu ada disini ya bosku ya Advanced setting Nah kalau kalian gak perhatiin Ini bakalan berubah ya bosku ya Berubah menjadi directly Directly ini maksudnya Ini bakalan masuk ke sumber eksternal ya bosku ya Kalau kalian gak ubah ini Oke ikutin aja settingan dari gua ini bosku ya Langsung aja pilih search by keyword Nah update-an terbaru itu Sekarang dia lebih canggih lagi ya bosku ya Dia kurang lebih sama kayak enggak gede ya Oke kita translate ya Biar lebih jelas Nah kita bisa memasukkan kata kunci disini bosku ya Jadi video kampanye kita bakalan di play itu Sesuai dengan kata kunci video kita ini bosku ya Nah ini kayaknya nih View gripnya ini mendengar Masukan dari membernya mungkin ya Dan mungkin juga dengan perubahan ini Nanti masuk ke sumbernya itu Bukan kode-kode unik ya bosku ya Dia bakalan benar-benar kata kunci video kita ya Masuknya ya Nah langsung aja kalian input kata kunci video kalian Sesuai dengan isi video kalian Oke kita balik sini nih Silahkan kalian baca ya bosku ya Silahkan gunakan kata kunci Yang relevan sesuai dengan judul atau tag di youtube Agar video mudah ditemukan Setiap kata kunci harus mengandung 3 kata Dan dipisah dengan koma Langsung aja kita praktek ya bosku ya Nah ini kan videonya ini Enggak mau ribet kita copy aja bosku ya Judulnya ini Nah terus kita pastein disini Setelah kalian pastein kalian Ketik koma Oke Nah dia bakalan berlebih nih komanya ini Kalian hapus aja Oke Nah satu lagi rahasianya Kalian kalau mau masukin kata kunci itu Dia gak bisa karakter seperti ini Atau koma Dia hanya bisa huruf dan angka ya bosku ya Ingat ya Huruf dan angka simbol gak termaksud ya Kalau kalian masukin simbol disini Ini bakalan gak bisa ke save Oke bosku Gue pakai bahasa aslinya aja Nah mode Mode ini silahkan kalian Pilih sesuai dengan kemampuan coin kalian ya bosku ya Kalau gue pakainya lebih senangnya pakai auto Kalau manual Ini bakalan pakai coin kalian lebih banyak ya Habisnya Oke setelah itu langsung aja traffic speed Traffic speednya ini kalian Kalau mau bikin slow Slowly itu dia agak lama ya Di view orang di member ini Dia agak lama ya Kalau kalian bikin normal ini lumayan cepat ya Setelah itu langsung aja Kalian geser ini Soed Soh HDS Nah ini artinya Tampilkan iklan di video kita ya bosku ya Nah iklannya ini ditampilkan ya Dengan batas wajar ya bosku ya Jadi gue pastiin ini bakalan aman Dan pastinya aman ya bosku Bagi kalian yang channel yang belum monet Cuma buat ngejar jam tayang doang Nah ini gak usah diaktifin bosku ya Soh HDS nya gak usah diaktifin Mubazir ya Coin kalian bakalan habis Soh channel kalian kan belum monet Cuma akan kalau di view ada iklannya Nah setelah itu Jangan pernah aktifin proxy audiensnya Ini bakalan trafficnya jelek ya bosku ya Ini gua setting gua kasih tau kalian Settingannya bakalan keluarnya Sumber penelusuran youtube Oke terus kesini ya bosku Gue lebih suka itu Gue batasin perharinya ya Traffic limit Kalian aktifin aja enable Perharinya mau berapa Target view kalian ya Gue Biasanya gue sih pilihnya 50 ya Nah total limit Total limit itu Total keseluruhan Mau di view nya berapa Gue bikinnya seribu ya bosku ya Kalau misalnya udah tercapai seribu Gue bakalan naikin lagi Jadi dua ribu ya bosku ya Nah setelah ini semua selesai Kalian Pilih update Oke kita langsung update aja Oke nah dia tersimpan kan ya bosku ya Coba kita cek ulang Kita cek lagi ya Nah udah berubah semuanya udah berubah Kalau kalian gak segera rubah Settingan kalian Koin kalian percuma Sebanyak apapun gak bakalan di view ya bosku ya Karena sistem ini udah berubah Jadi settingannya harus kera dirubah ya bosku ya Langsung aja gue liatin aja Analistiknya ya bosku ya Nah ini kan gue bermain di dua akun ya bosku ya Yang satu akunnya itu gue pakainya premium ya bosku ya Biar lebih cerah dikit Nah apa keuntungan dari premium Premium itu video kalian bakalan langsung di view Atau ditonton sama member disini ya bosku ya Jadi trafficnya tuh lebih cepet dibanding kalian menggunakan Akun yang free ya bosku ya free itu Cukup lama ya Cukup lama buat di view ya Oke langsung aja Gue liatin Nah kita lihat disini ya Cara menghubungkan hp dan laptop Kita lihat di analistiknya Oke tunggu Nah kita lihat di 60 menit terakhir Oke nah bosku dia langsung masuk penelusuran youtube ya Terus terbagi lagi Terbagi lagi menjadi rekomendasi video Dan tidak ada yang langsung atau tidak diketahui Ini biasanya kalau masuk kesini langsung Atau tidak diketahui Nanti masuknya ujung-ujungnya ke eksternal ya bosku ya Nah ini tadi Ini settingan gue ya Oke Nah cukup mudah dan cukup gampang ya bosku ya Ini gue kasih tau ke kalian Karena gue gak mau belit-belit ilmu ya Ya berbagilah ya bosku ya Nah jangan lupa Kalau konten gue ini bermanfaat Jangan lupa dukung dan support terus Pak Levi channel ya bosku ya Tutorial gue cukup sekian ya bosku ya Jangan lupa langsung aja Komen kalau gak ngerti Langsung aja Komen Jangan lupa like Subscribe Dan share Dan jangan lupa aktifin notifikasi lonceng ya bosku ya Biar kalian langsung mendapatkan notifikasi Pada saat gue upload video bermanfaat Seperti ini ya bosku ya Oke lah Gue dari Palifi channel Pamit undur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh